Halo teman-teman, salam jumpa lagi di channel Panduan Latihan Bahasa Inggris atau Tidak Masih tetap ya fokus, learning to speak, just listen to the chat more and more Jadi terjemahnya fokus belajar ngomong, mendengarkan rekaman dialog Bahasa Inggris berulang-ulang dan rutin Sampai konsisten ya teman-teman Ini bukan lagi menghapal kata-perkata, bukan lagi menghapal ideometrik Bukan lagi menghapal perasa, bukan Ini menghapal, membaca, listening kalimat yang standar Ini namanya kalimat standar internasional Mau ngomong seperti Najwa Sihat, waktu wawancara sama anggota salah satu anggota Kutple itu, ya begini dulu Kalau mau langsung begitu gimana, kampusnya gimana, semengajarnya gimana Itu maksudnya sulapan Sulapan atau di jampe-jampe sama Kiai Mau gak kesurupan Persis tadi ngomongnya kayak Najwa Sihat gitu Wah lancar banget itu, mau gak seperti gitu Tapi kesurupan Nah gitu Jadi ya Muhammad kalau saya sering mengatakan begini ya Karena fakta di lapangan tuh maunya seperti itu, kecenderungan Ngomong gue belajar grammar bosen 6 tahun Ya sih bener juga sih Tapi kan Dipukul rata gitu Gramarnya kayak di sekolah Ini bukan grammar di sekolah teman-teman Ini grammar bagaimana bisa ngomong Kalimat standar gitu maksudnya Oke ya Conversation bisa mudah dan cepat berkembang Dan mampu spontan merespon dialog teman-bicara Saya yakin 3 atau 6 bulan lancar berbahasa Inggris sesuai keinginan Saya yakin nih Konsisten tapi teman-teman Mau melek bahasa Inggris apa enggak Mohon maaf kalau saya bertanya gitu Ya kalau Ya gak ada dong Masa seminggu mau lancar Gak ada Belajar sepeda aja Maling gak 2 bulan baru bisa kan gitu Gak usah belajar sepeda deh Coba deh Belajar catur coba Gak mungkin 1 bulan bisa pinter 3 bulan iya kan gitu Sama bahasa Inggris juga begitu Ya Sekarang kita masuk atau fokus ke presenten Kemarin kan yang pasten tuh Yang lampau Sekarang presenten nih teman-teman Perbal Jenisnya informative question Oke Seperti biasa Coba ini saya penekanannya ada Saya beritaukan nanti jenis pertanyaan gini I want to buy a laptop today When do you want to buy it? Nah disini kan belum ada jawabannya Ya I want to buy in cellular shop Ingat-ingat ya jawabannya ya By what do you usually come to that store? I usually come to that store by motorcycle Jawab sendiri nih teman-teman With whom do you sometimes visit there? I sometimes visit there with my young brother How long do you need the time to arrive? I need only 30 minutes to arrive there How many do you buy in there? I think I want to buy one in pool One laptop Oh sorry Why do you actually change the old one? Why do you actually change the old one? I actually change the old one Because the old one is good Big damage Nah saya terangkan disini Where do you want to buy it? Menanyakan tempat By what do you usually come there? Menanyakan cara nih Kalau cara tuh kayaknya naik apa gitu kan Naik kendaraan apa Mungkin lebih jelas gini Saya menulis Atau saya mengetik Mengetik ini dengan mesin getik Nah itu caranya dengan mesin getik Anak kecil itu melompat pagar dengan sembrono Nah itu dengan sembrono itu cara namanya Ya itu aja dulu Nggak usah terlalu jauh Nanti disekak lagi Oh gitu aja pake Ya iyalah kan dijelaskan nih Namanya keterangan cara nih teman-teman Kalau ini kan tempat jelas tuh Dimana tuh Kalau ini by what tuh Naik apa tuh caranya yang ditanyain Ya apa sih? Naik bus tuh Caranya dia naik bus With whom do you sometimes say that Mas siapa lo biasanya kadang-kadang disitu Objek orang nih Tanya tuh How long do you need the time? Berapa lama lo butuh waktu Nyampe sana gitu Tentang waktu nanya Ya How many do you buy it? Berapa banyak lo beli? Berapa biji sih lo beli handphone? Berapa biji kan kalau orang Beli handphone satu Why do you actually change the old one? Kenapa lo? Why do you actually? Sebenernya kenapa sih handphone lo yang Handphone lama lo diganti? Gitu Boleh dong tanya gitu Ini reason alasan Kan tadi dikasih tau Actually I want to change the old one Because the old one is big damage Dia rusak Suaranya udah gak karuan gitu Udah Gak bisa didengerin gitu Oke ya Nah sekarang Ini present 10 non-verbal Ini belum nanti objek beda Memang belum ada jawabannya nih ya Cuma udah biasakan aja teman-teman Mengulang lagi tuh Ya nanti Saya yakin teman-teman bisa lah Yang penting Pelatihan pertanyaan dulu Ya itu tadi ya Oke What is the color? The color is black What is the track mark? The track mark is AP How much is the laptop? It's 7.750.000 How big is it? It's about 12 times 8 cm How thick is it? It's around 5 mm Where is your laptop now? It's on the table Ya kan Agak cepet Katanya mau cepat Musum mulai orang bule Orang bule gitu ngomong Kalau teman-teman berlatih ya pelan-pelan juga gak apa-apa Ya kan Ini bukan lagi anak-anak kecil ini What is the color? Ya memang pertanyaan gini Ini udah internasional What is the color? Orang bule yang ngomong ini Isnya gak kelihatan What's the color? Begitu dia ngomong ini Tapi istrinya begini aslinya Ini perlu tahu nih kaya ini What's the track mark? What's the track mark? Seolah-olah gak ada pake tubi Padahal begini tulisannya Ini minimal SP ini semuanya Alima Serana Subject Predicate Kan minimal subject predicate kali ini Kesebuahnya non-verbal Begitu Objek benda yang ditanyakan Warna apa tuh? Hitam Kalau bahasa gaulnya gitu Merknya apa tuh? Kalau dicepetin bahasa gaul kan Kayaknya gak ngobrol memang Merk apa? HP Harganya 7 juta Tebal, tipis Ya 12 x 8 cm Tipis Ya 5 cm Labdok lo dimana sekarang tuh? Di meja Begitu dialog bahasa Indonesia Kan keren kalau diganti bahasa Inggris begini Katanya gue ngobrol Ngobrol begini Kalau bahasa Indonesia kan itu tadi Warna apa tuh? Hitam Merknya HP Harganya 7 juta Misalnya ya Beratnya maksudnya 12 12 Apa? Panjang lembarnya 12 Ya boleh dong ditanya Tebalnya berapa tuh? 5 cm Lata pelu mana sekarang? Duh di meja Keren kan ngobrol pakai bahasa Inggris begini Gitu teman-teman Gitu Kalau diturutin ngobrol kayak Potong-potong bahasa Inggris juga Ya ga jalan-jalan Nah sekarang Non-verbal objek benda nih Is the laptop big or small? Nah ini pertanyaan Ya apa? Pilihan Is the laptop big or small? I think my laptop is small Is it cheap or expensive price? I think my laptop is expensive price Is it black or blue one? I think the laptop is black Is that laptop is different type? Yes The laptop is different type Is the laptop cheaper? I don't think so The laptop is expensive enough Tuh jawabannya gitu Is it more expensive you think? Yes It's more expensive I think Tuh saya jawab sendiri kan Nah Coba teman-teman seperti saya gini Maksudnya Terbiasa jadi jawab langsung spontan Temanya sederhana memang Is it more expensive you think? I think it's more expensive than the other Are you happy with that one? Yes I think I'm satisfied I'm satisfied with that one Are you a little disappointed With that quality? No I'm not disappointed With that quality Kalo diterjemain Besar apa kecil sih? Gede apa kecil tuh? Laptop tuh Kecil Murah apa mahal? Mahal Tambah biru Hitam gitu Tipenya beda ya? Beda Lebih murah ya Sampai Enggak Lebih mahal Lebih mahal Yang more expensive Lo puasnya dengan tipu itu? Ya puas banget Apa kecewa? Enggak Gue gak kecewa Begitu Orang ngobrol kan begini? Ngobrol aku coba Why do you love me lagi? I love you lagi Ya enggak dong Kayak Berubah nih Sekarang Nah Ini Non-verbal Tapi menggunakan Informative question Oke Which is more expensive Than you The new or the old one? I think The new one Is more expensive Langsung saya jawab Ini udah ada Agak meningkat nih Teman-teman ya Meningkat Sengaja saya gak tulis disini Teman-teman harus ingin ingat tuh jawabannya Which is more Ada kata Which is Which is Which is more expensive Than you Or the old one? I think Ngomongnya I think Boleh Bukan I think Gitu bukan I think Boleh The new one Is Is more expensive Bro Which one is cheaper The old or the new one? I think The new one Is cheaper Than the old one Which is more quality That one or this one? I think Gak pakai Than that one Maksudnya Sorry That one is more quality Than this one Which one is more sophisticated An old or new one? It's more sophisticated I think The old one Is more sophisticated Sorry The new one Is more sophisticated Than the old one Which is more colorful The old or the new laptop? I think The color The new laptop Is more colorful Than the old one Gitu Jadi Warnanya mana yang lebih Cerah nih Yang lebih Menyolok Lebih mencolok Gitu Gue pikir sih Warnanya yang Yang baru Lebih Lebih mencolok Gitu Iya gitu Nah gitu ya Jadi Coba diulang lagi Which is more expensive The new or the old one? Ulang-ulang tuh Which one is cheaper The old or new laptop? Which is more quality? That one And this one Which one is more sophisticated? Coba Kalau teman-teman beli buku Misalnya Ada kata begini Bacanya kan gak tau Itu yang jadi males kan Nah sekarang nih Mumpung saya Baca begini Ditiru gak masalah Kau usah khawatir Di kamar sendirian Ikutin nih Which one is more sophisticated? Is one Which one is more sophisticated? An old or a new one? Ulangi Which is more colorful The old or new laptop? Gitu Ya sekarang nah ini Masuk ke person per fuck nih Teman-teman Khusus spesifik person per fuck Semua tuh Kan enak Keren ngomong begini Khusus sampai segini Temanya masih sama Gitu Gak apa-apa lah Pertanyaan diulang-ulang Tapi ini beda nih Terjemahannya beda nanti By the way Have you ever bought it there before? Yes I have Itu jawaban I have ever bought it there before? Dijawab begitu Oke nanti saya baca dulu pertanyaannya ya How many times have you bought it there? Have you come there first time? Have you ever gotten A big discount there? What reason have you Come there in the evening? I come in the evening I always come home at 5pm From my job Gitu To whom have you ever asked To the credit? I've ever asked The one To the owner Of the shop From whom Have you known Sorry From whom have you known it? Sorry From whom have you known Bacanya gini Know it tuh Langsung Have you known it? Kalo dipisahkan Begini Tapi orang bule ngomong begini From whom have you known it first? Kayak gak Suka dipengerti memang Ya wajar lah Orang bahasanya dia Tapi kalo kita pelan-pelan From whom have you known it first? Boleh ngomong begitu From whom have you known it first? Begitu teman-teman Orang bule ngomong Gak bisa disalahkan Makanya belajar Sering dengerin ini Ngomong apaan tuh Nonit-nonit Kan begitu akhirnya Gak jadi lagi Dicacat lagi Bahasa Inggrisnya Ya begitu terus Coba nih Kalo baca pelan From whom have you known it first? Kalo baca cepet From whom have you known it first? Ya I have known it from my son's friend I have known it Ngomongnya begitu Orang bule pasti begitu I have known it from my son's friend Jangan bahasa Inggrisnya disalahin Nah begitu orang bule Karena teman-teman Gak ada sempat waktu Untuk belajar ya Jadi seolah-olah Gak pake grammar Ini grammar ini Grammar untuk ngomong Ini subjek Predicate Objek keterangan Begitu How much have you accepted Discount from there? Ya How much have you accepted Discount from there? I have accepted I have accepted Discount 12% With whom have you just Visited there? Who have come there With my neighbor? Nah sekarang yang non-verbal Have you ever asked To buy it on credit? Have you ever visited In the evening there? Have you ever bought The laptop there before? Have you ever waited For long to buy it? Have you had information Of the newest type of it? Have you ever none Of the shop Before Before service? Ini sorry Ini ada TG ilang Nah itu Ya Nah sekarang Ini kan person bevok Sekarang saya terjemahkan dulu Jadi terjemahannya Ada kata sudah ya teman-teman Sudah atau telah Ini person bevok Waktunya gak jelas Bagi teman-teman yang belum menyimak Silahkan disimak dulu Yang 1A Nanti Sampai 15A Biar tahu Penggunaan person bevok Seperti apa Yang jelas person bevok Waktunya gak jelas Kan begini By the way Have you ever bought it There before Eh Ngomong Lo udah pernah Beli Handphone disitu sebelumnya Ada kata Udah pernah Sudah pernah Kan gak jelas waktunya Kalau dia bilang Dia sudah pernah Kan gak tahu Nah itulah person bevok Bisa juga bulan lalu 3 bulan lalu 4 bulan lalu Bisa juga tahun lalu Kan begitu Bisa juga kemarin Itulah person bevok Bedanya dengan past that Gak jelas ya teman-teman How many times have you bought it Berapa biji lo Udah beli handphone tuh Udah beli handphone Kan gak nanya gini Berapa biji lo beli handphone kemarin tuh Beda kalau itu Pakai deed Kalau ada kata kemarin How many times have you bought it there tuh Jadi bahasanya How many times Have you bought it there tuh Bought it tuh Iya orang boleh ngomong begitu How many times Have you bought it there Boleh ngomong begitu Tapi dia nyambung How many times have you bought it there Have you come there First time Lu udah datang Lu udah datang ke sana Baru yang pertama nih Yes I have Have you ever bought Ini bisa dibaca Gauten bisa had Nifep tiga yang jelas Saya gak perlu jelaskan Ini Amerikan gak perlu Dua-duanya sama-sama bagus Yang penting bener kan Pakai ini bener Pakai ini juga bener Gak usah berdebat Jangan nyacat teman-teman Maaf ya Have you ever gotten Had a big discount there What reason have you come there In the evening Alasannya Habis itu Bagi ke sana Kalo Malem-malem gitu I come in the evening I always come home At 5pm Gue datang kalo Beli laptop malem tuh Karena gue baru pulang Jam 5pm kerja gitu Disini ada presentennya Gitu Nah ini ada jawab To whom have you ever asked To credit Sampai siapa lo pernah nanya Apa ya Sampai siapa Dengan siapa Anda sudah pernah bertanya Tentang kredit Ada kata sudahnya Yang jelas gak Yang waktunya yang Gak jelas gitu I have ever asked the one To the owner of the shop Saya pernah bertanya Saya udah pernah bertanya Sama pemiliknya Atau ko itu Kan gak tau waktunya Kapan tuh Ya kan Nah itulah presentennya From whom Have you known it first Dari mana sih lo tau Toko itu sebelumnya Pertama kali gitu I have known it From my son Saya udah Saya diberitahu Sama temen Anak saya tuh Gitu How much have you accepted Discount from there Berapa sih lo Udah terima Berapa lo Discount dari Toko Yang lo kunjungin disitu Gitu Dijawab I have accepted The discount 12% Kau pernah nerima diskon 12% Wow With whom Have you adjusted Disitu there Lo Lo kan juga Misalnya Udah sama siapa aja Dateng-dateng Sama siapa aja We have come there With my neighbor Sebenernya sih Ini bisa diganti Presenten Bisa diganti Pasten Bisa Kan orang ngomong Nah makanya Kita sebelum memilih Kita latihan dulu ini Biar terbiasa Jadi gak Kan udah dilatih sebelumnya Kalau presenten Begitu Kalau Seperti tadi Kalau yang pasten Seperti kemarin Kan gitu Jadi nanti pada Ujung-ujungnya sih Teman-teman Mau memilih sendiri Mau pakai presenten Mau pakai presenten Mau pakai pasten Itu Gunanya Belajar ngomong Dengan pedoman Teman-teman Terus kalau Gak pakai pedoman Mau Mau Memilih Apa yang dipilih Kan gitu Buru-buru Memilih Tahu juga Enggak Mohon maaf ya Kenal juga Enggak Tensisnya Gimana coba Jadi puluhan tahun Yang disalahin Bahasa Inggrisnya Kalau menurut saya Teman-teman Gak mau Gak mau Sebentar aja Belajar Ngomong Pakai panduan Kan gitu Kecenderungan kan Delapan Terus persen Maunya Gue mau Langsung ngomong aja Yang penting Gue ngerti Ya gak apa-apa Bisa apa yang ngelara Boleh kok Ngapain Pakai grammar Sampai bongkok Gue gak mau Bisa aja Ngomong begitu Ya boleh Kalau ngomong begitu juga Sebetulnya Sebaliknya juga Kalau ada temen yang bilang Lo sampai bongkok Kecenderungan Wah Gak pernah bisa Ya Seimbang kan Tadi kan temen yang satu Kan dialognya begitu Saya sering dengerin Sampai bongkok Gue gak mau Pakai grammar Gue mau langsung aja ngomong Ya boleh Tapi kan Kalau dibalik Tiba bisa kan Lo sampai bongkok Tujuh turunan Gak mungkin bisa loh Ngomong bahasa inggris Boleh kan ngomong begitu Ini dengerin aja gitu Kan sama-sama Kan seimbangan gitu Ya juga sih Kan gitu Ya kan Present perfect Verbal non-verbal Nah ini Have you ever asked it To buy it Karena ini Pernah lo nanya Beli cara kredit gitu Pernah gitu Ini jawaban Kalau jawaban pendeknya Gini Have you ever asked it To buy it On credit Yes I have Itu jawaban benar-benarnya Begitu Kalau tidak No I have never Kan gitu Kalau gak maksudnya Have you ever visited In the evening there Yes I have Itu jawaban Jawaban benar-benarnya gitu Jawaban arfiahnya Tapi kan karena kita latihan Jadi jawablah dengan lengkap Have you ever visited In the evening there Yes I have ever visited In the evening there Kan keren Jadi kebiasaan Ngomong SPOK Gitu Have you ever bought The laptop there before Yes I have Cukup Cuma ditambah Have you ever bought The laptop there before Yes I have bought the laptop there before Have you ever waited for long To buy it Yes I have I have ever waited for long To buy it Have you had information Of the newest type of it Yes I have I had information Of the newest type of it Have you ever known Of the shop Before service Yes I have I have ever known Of the shop Before service Now sekarang yang Ke past 10 Past 10 When did you buy it there I bought it last week Waktu ini jelas By what did you go there At that time I went there by taxi Orang yang ini Ini di bersingga Did you visit alone Or with brother At that time I visit alone Did you choose The same or different brand I choose Different brand Different brand Different trademark Did you come there In the afternoon Or in the morning I came there In the afternoon Or sorry Did you buy cheaper Or more expensive I bought More expensive Itu teman-teman Nah ini yang non-profit Was cloudy or signing There at the time Boleh dong nanya gitu Waktu lo disona Mendung apa enggak sih Gitu Kan nanya-nya Ya lucu sih Tapi kan keren Ngomong begini Was cloudy or signing There at the time Yes No it wasn't cloudy It was signing Nggak hujan Waktu itu Gue pikir Cerah Boleh dong Ngomong begitu Namanya juga Pura-pura Cerah Was the shopkeeper Ladies or gentlemen The shopkeeper is ladies Were you for long Or in short time I was for In short time Gitu teman-teman Saya kira Sampai sini dulu Mohon maaf Kurang lebihnya Bye-bye Assalamualaikum